Jadi gue pengen jelasin Jadi ini adalah soal OSN 2016 Hansen Melakukan penelitian terhadap Sejenis ewan yang hidup pada suatu habitat Hasil kemukrah kadang diseruh seluruh tubuh Selama seluruh tahun disajikan Kualitas tabel berikut Jadi pas pertama kali gue baca Soalnya itu gue kayak mikir terus gue ketau dulu Sebenernya dia kayak, hah? Dia kayak menghabiskan riset ini selama seluruh tahun Dia kayak, dia menggunakan satu tau dalam hidupnya Dia buat riset 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 hewan ini gitu Terus dia kayak gini Dia ngitung dari setiap bulannya Dia kayak mendidikasikan hidupnya Sama ini banget gitu loh Anjir nih orang gila juga Kayak, wah jadi kasih gue tuh Gede banget gitu ya Terus kayak dijadiin soal Terus gue yang ribet kan jadinya Terus hewan dengan adaptasi diatas Hewan endoterm Jadi pertama gue jelasin dulu Endoterm sama ekoterm bedanya apa Jadi kan endo Itu kan artinya yang dalam kan Term itu kayak Panas gitu Termometer Termofilic gitu Terus kan Endo dalam, panas dalam Jadi gue langsung ngafalin itu Dalam dan panas Jadi hewan yang bisa Menghasilkan panas dari dalam sendiri Nah itu kan dibagi doakan hewannya Ada yang bisa ada yang enggak gitu Yang bisa itu kan kayak kita Kita emang bisa enggak Ya anjir Kok gue langsung ngasih Itu harusnya pertanyaan Kita bisa Kalo lu udah nonton video yang Brown cells Eh brown cells Brown fat di video gue sebelumnya Itu gue jelasin Kenapa kita bisa Regulate tubuh tubuh sendiri Tapi kalo poikiloterm atau ectoterm itu Agak bisa gitu Nah ini kan klasifikasi pertamanya Ini klasifikasi keduanya itu Termoregulation nya Jadi beberapa Beberapa Hewan Ectoterm itu Ada yang Non thermoregulating Ada yang thermoregulating Maksudnya apa? Ya itu Beberapa itu nih Misalnya kayak ini Lizard ya Ini gak ada nama hatinya sih Nih Mulai dari endotermnya dulu deh Ini endotermnya itu Bakal mempertahankan Suhu tubuhnya secara Gila-gilaan nih Dia bakal kayak Misalnya kayak Di tempat dinginnya 10 celsius doang Dia bakal agir bukanya 37 derajat Kayak lu aja kayak emang Kayak kita gitu Lu ke tempat daerah dingin Lalu disana suhunya 2 derajat Masa tubuh lu ngikut 2 derajat juga Ntar lu mati lah Nah kita tuh kayak Harus mempertahankan gitu nih Makanya Tikus juga endoterm Tapi kalo ini enggak Kalo kadal ini juga kayak Wah disini 2 derajat Gue 2 derajat laksan sih 20-20 Kayak 30-30 Jadi bener-bener stasioner banget nih Nah ini Dia kayak ngikut-ngikut aja gitu Tapi ada juga kadal yang Kayak Temu regulation juga Jadi ini Body temperature in ocean nya Terus dia kayak disini kayak Ah gila gue kedinginan gitu Gue klininya Nyari-nyari anget gitu Gue berjemur gitu Nah terus bagi tim kerja naik lagi Gak kayak dia Kalo dia meneran apatis buat Dia gak pilih apa-apa Dia kayak gila gue ketinginan gitu Jadi Itu jelasannya Terus Hewan-hewan endoterm Nah kalian udah tau kan Endoterm sama ectoterm itu bedanya apa Terus kita bisa nontonin benar Salah itu dari Dari grafik ini ya Mungkin kalian pasti Nggak tau dari mana Jadi glycerol Glycerol itu apa Glycerol itu kan Salah satu komponen Di lipid kan Di 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 plasma Membran kan Sama kan kalo dari Hewan-hewan ini kan Ectoterm ini kan Mereka kan kayak berjemur gitu Terus kan palasnya itu kan Pasti ada hubungannya kan Sama membrane cell yang kan Sel yang Membran cell loh Lapisan paling luarnya Pasti ada hubungannya kan Nah Nah Oke Oke Tadi gue ini nih Ini Jadi ini kan kayak teori belakangnya Terus kita harus Ini harus dalem Ini dalem banget Tadi gue hampir nyari dulu Jurnal penjelasannya Aspect of natural cold tolerance In ecotermic animals Jadi ada di Wait Nah Ini dia Jadi gue cari sendiri Dari Hans Ramloff Let deh keren deh O nya gitu kayak Ada garis gitu Kayak Gue kalo punya Aku kan kali O ada gitu Jadi kayak kalo nulis nama Ada O garis gitu Terus kayak Udah gue Udah deh Jadi ini ntar bisa dibaca sendiri Gue udah nge-attach Ntar gue touch di description Terus gue jelasin dulu Itu Isinya apaan Jadi itu isinya itu Dia Ngejelasin kalo beberapa hewan Ectoterm itu Punya Mekanisme yang dia bikin Kayak Kok dia bisa agak mati sih gitu Walaupun dia disinyal di 2 derajat Kayak itu Buffle scientist itu Kayak itu kan dingin mat Kok dia bisa agak mati gitu Terus jawabannya adalah Dijawab Eh jawabannya adalah Di antifreeze protein Pasma antifreeze Maticreation Jadi itu namanya Dari namanya aja kayak Protein antifreeze kan Anti-freeze Jadi kayak Jadi kayak agak buku gitu Yang bikin mereka agak buku gitu Nah jadi Nih Di Misalnya ini kita Kita asumsikan Bulan ini udah winter nih Oh my god My line Nih Jadi dia mulai musim dingin Eh mulai musim dingin Dia mulai ke tempat dingin disini Kayak tempatnya Kayak tempatnya tau 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 Airnya jadi dingin mat bagi hewan ini Kayak Jadi dia mulai ke dingin disini Yang dia melakukan itu apaan Dia bakal ngesintesis protein antifreeze ini Nah itu protein antifreeze nya bakal lebih banyak gitu Semakin dingin semakin banyak gitu Itu gunanya buat apa? Buat ngeturnin plasma freezing protein Jadi di dalam sel selnya dia itu Bakal ngebakal beku gitu Jadi misalnya kayak gini aja deh Misalnya gue Gue per jalan-jalan Ketempat dingin Eh enggak gue berenang deh Gue berenang Nah ini tempatnya dingin banget gitu Ini itu kayak 2 celcius gitu Terus dia kayak Badan gue kan kayak kedinginan banget gitu kan Tapi bisa aja gue kayak mati kedinginan disitu Atau bisa di minus 10 doce celcius deh Ini kan gue bisa aja mati kedinginan gitu Kayak beku badan gue Nah beberapa hewan itu bisa kayak Badan dalam tubuhnya itu agak kebekuan Itu pake antifreeze protein Nah Jadi mungkin aja tubuh gue itu beku Poinnya itu di 1 derajat celcius Jadi kalo tubuh gue di 1 derajat celcius Gue udah kebuk Badan sel sel gue tuh udah beku Nah Itu bisa diturunin misalnya kayak Gue nurunin sampe minus 30 derajat celcius Nah berarti kayak Kalo di environment gue masih di minus 20 derajat celcius Gue bakal mati kebekuan kan Sel sel gue gak bakal beku kan Soalnya gue udah nurunin titik beku tubuh gue gitu Nah itu gunanya sama plasma antifreeze concentration Semakin banyak Makin banyak Jadi kayak kini Freezing foodnya semakin rendah kan Nah kayak gitu ya Kayak try me bitch gitu Kayak Semakin dikit Mungkin dikitnya kayak Yaudah sini Lawan gue Gue kuat kalo gue kuat dingin gitu Nah Itu gue jelasin tentang antifreeze protein Sama Ectotherm itu Dia makin ini Ectotherm selur Mau Wt Substance Wt Wild type substance Can be found in very high concentration For example Giseral bla 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 Ntar baca sendiri Nih 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 Gue galis aja Nih Gliseral is found in concentration of In the face of wading black beetle Ini Jadi beetle ini ya kayak dites gitu Di percobaannya kayak Dia ditaruh Mungkin ditaruh di aquarium gitu Terus guunya didinginin banget Terus top top Dia diidentifikasi badannya Ternyata Eh gila ada banyak glycerol woy gitu Terus Ramloffnya kayak seneng gitu Eh gila tata jawabannya itu glycerol Bukan cuman antifreeze protein Gitu Nah Nih 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 Jadi glycerol itu Control as permission Feather qualitative properties Jadi decrease dis-multipoint by ini Jadi Intinya itu glycerol itu bisa ngedecrease Multi-multipointnya Bisa berperan kayak sebagai antifreeze protein Jadi ini jawabannya Oh ini kan Gue lo kasih tau lagi ya Cold tolerance in ectothermic animals Jadi ini jawabannya Salah Karena ini jawabannya endotherm Sama endotherm Doesn't play with glycerol I guess Jadi salah Ini harusnya ewan ectotherm Terus Peningkatan keragisola dalam darah Berperang mencegah pembukaan cairan tubuh Woy lo Woy lo Bener gak bener 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 Jadi Tau kan kenapa bener Tapi kan gue udah bilang kan Peningkatan keragisola mencegah pembukaan cairan tubuh Ini kan Ini nih Ini loh tuh Pembukaan cairan tubuh itu decrease melting point Eh Molar freezing point depression Iya Ini Wait a minute Iya Terus Hewan deatas di daerah tempat musim berada di tempat bulan bumi bagian selatan Jadi gue harus tau Cuma ini ngebrengsek buat mituan zona gue Kayak Kan gue belajar OSN Biologi kan Pasal gue belajar Ampe kayak gue mempelajari Ya sih emang harus kayak gitu juga sih ya Gue harus mempelajari Ini anjir iklim iklim di Di seluruh bagian bumi selatan utara Gue tentuin musimnya doang Terus gue bisa cocokin Terus akhirnya gue cari di google kan Kalo Southern Hemisphere itu Ini Eh Southern Hemisphere Temperate zone nya itu 1 September Ini nya itu summer 1 Juni Winter 1 Jun gitu Terus gue liat dari 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 Temperate itu kan kaya biasa lah Temperate zone 1 September Terus 1 September nih 9 September nih Oke oke nothing much happen Terus Satu satu gitu Pokoknya summer on 1 December Kocoknya kalo gue udah hafal sih Nah summer Summer itu kan kayaknya emang Panas kan Kayak Panas summer Summer vacation Panas kan Terus kok ini kok malah makin Eh ini Eh kalo malah ini kan malah makin tinggi kan Eh malah makin tinggi itu kan Dari kira-kira itu artinya apa nih Freezing point nya kan makin tinggi kan Makin minus 5 Makin try me beach gitu Kayak gini nih Nih kayak gini Dia malah makin nantang gitu kan Berarti harusnya iklimnya Harusnya apa kan Semakin dingin kan kalo ini semakin minus ini Kayak Kayak gua nih Misalnya ke tempat dingin Terus Eh iya gua ke tempat dingin gitu Eh gua ke tempat dingin Nih gua 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 nih Di musim-musim Musimnya iya angk naun Tiba-tiba ada musim dimana gua Dianalisa gua nurunin Freezing point gua itu minus 5 derajat gitu Minus 5 derajat celcius gitu Dari awalnya Freezing point gua minus 5 derajat celcius Berarti diasumsikan apaan Diasumsikan berarti nikuman gue semakin dingin kan Berarti diasumsikan bisa kalau nikuman gue semakin dingin Atau gue sebagai lagi dalam musim ini Musim winter Tapi ini salahnya itu disitu tuh Tiba-tiba di musim semi Freezing pointnya jadi minus 5 derajat lah Ngapain lu panas-panas ngingkatin freezing point Itu agak efektif Kita jadi alamnya ada hukum konservasi energi Dia ngapain buang-buang DNA-nya Buat ngetranskrip plasma antifreeze protein Gitu Jadi salah Peningkatan kadar regisolo menunjukkan Adanya penyekatan laju metabolisme tubuh Salah kan, kadar regisero itu berperan dalam Mencegah penggunaan tubuh bukan laju metabolisme tubuh Sedangkan ektoterm itu kan juga Nggak bisa laju metabolisme dari Awal badan Dari awal badan, dari dalam tubuh Nggak dia nggak bisa ningkatin laju metabolisme tubuh Misalnya kayak gue nih, gue ke tempat Dingin Nah itu gue menstabilkan suhu tubuh gue 37 derajat celcius itu dengan Meningkatkan laju metabolisme tubuh Biar tubuh gue tetep anget Tetep ini Jadi gue tetep hidup Kalau gue nggak bisa meningkatkan laju metabolisme tubuh Gue bisa mati kedinginan gitu Udah gitu doang Makasih ya Jadi di description Cek description ya Tidak Tidak Terima kasih.